Salat Gerhana Disunnahkan berjamaah Salat sunnah yang disunnahkan berjamaah Tapi tidak harus berjamaah Salat sunnah yang disunnahkan berjamaah Tapi tidak harus berjamaah Artinya siapapun yang tidak bisa melaksanakan Salat khusuf Dan khusuf ini Dengan berjamaah Maka dia boleh melakukan sendiri-sendiri Seperti pertemuan yang lalu Salat hari raya idul fitri dan idul adha Adalah termasuk salat sunnah yang disunnahkan berjamaah Jika kita tidak sempat melakukan salat hari raya idul fitri berjamaah Maka tetap disunnahkan kita Salat hari raya idul fitri Tanpa berjamaah Baik Kuala Imam Abu Suja'a rahimahullah ta'ala Nafa'nallahu bihi wa biulumihi wa biulumi masyaykhihi wa ta'ala midhatihi Fidhari amin Fidhari amin Sampai kepada bab fasal fi solatul khusuf Wa solatul khusufi Sunnatun mu'akkatun Solat gerhana ini adalah Sunnah yang sangat dikukuhkan Diharap Diminta Men sunnah yang sangat Fa'infatat lam tuqdo Fa'infatat lam tuqdo Ini adalah satu solat sunnah Kalau sudah kelewat waktunya Sudah tidak ada kodok lagi Sementara solat-sulat sunnah yang lainnya Jika kelewat waktunya bisa dikodok Ini yang tidak bisa dikodok Karena Solat itu Dilakukan Karena Sebab Sebabnya yaitu gerhana Kapan gerhananya hilang ya sudah Berakhirlah kesunnahannya Yaitu apa? Waktul Injila Disebut dengan Di saat Injila kamil ya Di saat Matahari sudah tampak sempurna Atau rembulan tampak sempurna Berakhirlah waktu itu Waktu untuk kita Memulai Ingat bukan menyempurnakan Memulai Solat kusuf Kalau menyempurnakan Iya misalnya kita lagi Solat kusuf Karena solatnya kan panjang Tata-tata matahari sudah tersingkap Dari gerhananya Maka tetap kita melanjutkannya Artinya kalau sudah matahari sudah Tampak kembali Rembulan sempurna kembali Saat itu sudah tidak ada lagi Kita memulai untuk solat Solat kusuf Atau khusuf Solat untuk gerhana matahari Dan rembulan itu adalah Rokat ini Dua rokaat Cuman Fikul dirokatin Kiamani Setiap Satu rokaat Ada dua kali berdiri Kalau kiamani Berarti harus ada Ruku'ani Karena tidak akan disebut dua berdiri Kecuali dikasih jeda Tidak akan disebut dua Kecuali harus ada Pemisah Jadi berdiri Ruku' Berdiri lagi Baru ruku' Berarti Kiamani Otomatis ruku'ani Yutilulkiro'atafihima Disianjurkan Membaca Yang panjang Di dalam Solat gerhana tersebut Waruku'ani Dengan dua ruku' Di setiap satu rokaat Yutilu tasbih Fihima Dunas sujud Tapi dianjurkan Memperpanjang Tasbih Disini Ada pun sujudnya Tidak Ini yang disampaikan Oleh Imam Abis uja Akan tapi Orang yang datang Setelah beliau Adalah Menterajah Yang lainnya Bahwasanya Ruku' Diperpanjang Sama Seperti Memperpanjang Sujud diperpanjang Seperti ruku' Artinya Yang disebutkan oleh Imam Abis uja ini Tidak dibakai oleh Ulama-ulama Yang datang setelahnya Seperti imam Imam Nawawi Dan yang lainnya Artinya Sujudnya Juga disurahkan Untuk diperpanjang Setelah melakukan Solat dua Rukaat Rukun khutbahnya Sama Rukun syaratnya Sama Di dalam Solat Jumat Artinya Khutbah yang berlaku Di hari Jumat Itu berlaku Di dalam Solat Khusuf Dan khusuf Kalau kita Rembulan Ukrahana Matahari Sir Bacaannya Pelan Seperti Solat Duhur Wahyajharu Fikhusufi Fikhusufi Al-Qamari Dan menerangkan Mengeraskan suara Di saat Melakukan Solat Gerhana Rembulan Nah Di dalam Solat ini Kita simpulkan Ada tiga Martabat Martabat Yang pertama Adalah Yang paling Sempurna Dan ini Yang paling Tidak Dilakukan Paling Sempurna Yang paling Tidak Dilakukan Tapi Boleh-boleh Ini Anak-anak Pada Hafal Quran Kalau ada Khusuf Nanti Harus Beri Amanat Untuk Menjalankan Solat Khusuf Sesuai Dengan Martabat Yang pertama Setelah Baca Surat Al-Fatihah Yang pertama Ini Rukaat Yang pertama Sebelum Rukuk Yang kedua Rukaat Pertama Sebelum Rukuk Yang pertama Sebelum Baca Surat Fatihah Baca 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 Surat Al-Baqarah Baqarah Baca Semuanya Kalau Tidak Baqarah Diberkirakan Sama Dengan Surat Al-Baqarah Kemudian Setelah Itu Rukuk Berdiri Laki Diberdiri Yang kedua Di Rukaat Yang pertama Diberkirakan 200 Ayat Kayaknya Sudah Ada yang Coba Kemudian Setelah Itu Rukuk Sujud Sujud Berdiri Lagi Kemudian Berdiri Yang pertama Di Arakat Yang kedua Itu Perkiraan Setelah Baca Surat Al-Fatihah Baca Ayat Kurang Lebih 150 Ayat Kemudian Rukuk Berdiri Laki Membaca Surat Al-Fatihah Baru Membaca Surat Laki Diperkirakan 100 Ayat Diperkirakan Seperti Bakorah Kemudian 200 150 100 Hitung Berapa Ayat Kayaknya Berapa Cus Lima Cus Sepertinya Bismillah Coba Diamalkan Nanti Nunggu Gerhana Jadi Siapnya Dari Allah Ini adalah Martabat Yang pertama Sampai Dikisahkan Di sebuah Tempat Ada orang Yang amalkan Ini Pertama Jama'anya Banyak Waktu dia Salam Sendirian Yang lain Sudah Bada Bubar Martabat Yang kedua Adalah Seperti Sholat Subuh Sholat Rok Atas Subuh Seperti Sholat Duhat Dua Rokaat Cuman Rokoknya Saja Di Double Itu Saja Ini Martabat Yang kedua Yaitu Dengan Empat Rokok Dua Rokaat Dengan Empat Rokok Sudah Ini Martabat Yang kedua Ini Umum Yang dilakukan Ada pun Martabat Yang ketiga Ya mungkin Sendiri Di rumah Atau lagi Buru-buru Atau males Dan sebagainya Cukup Seperti Dua Roka Abduha Martabat Yang ketiga Sah Kemudian Setelah Itu Khutbah Ada yang Berdiri Satu Khutbah Sarat Rukun Ini Seperti Di Dalam Khutbah Jumat Sampai Sini InsyaAllah Masalah Salat Khutbah